Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini spesial ya Gua akan share ke kalian semua pengguna Software editing Adobe Premiere Pro Yaitu mengenai faktor-faktor Yang menyebabkan Premiere Pro sering lag Atau pada saat di play videonya Patah-patah gitu ya guys ya Bisa juga level masalah di atasnya Yaitu Premiere Pro not responding Ngeheng, gak bisa diapa-apain Yang pada akhirnya proses editing kita tertunda Dan sulit untuk melanjutkannya kembali Yang lebih repot lagi Jika kita tidak tahu cara mengatasinya Biasanya langkah pertama yang kita ambil adalah Ya browsing-browsing ya Nyari-nyari solusinya di Google atau di Youtube Saat kita sudah menemukan videonya Kemudian kita praktekan caranya Terkadang gak berhasil Betul kan? Ada juga nih masalah yang timbul di Premiere Pro ya Yaitu terjadinya crash Yaitu kita lagi enak-enak ngedit ya Tahu-tahu Premiere Pro nya itu close mendadak Ada juga pada saat export Sering muncul masalah seperti renderingnya itu stuck ya Di menit tertentu Yang loadingnya tuh gak jalan-jalan Di situ-situ aja gitu Ditungguin nih 5 menit 10 menit Bahkan 15 menit Lebih gak ada perubahan gitu Ada juga yang gak bisa export sama sekali Pas klik export Tahu-tahu ada pemberitahuan error Biasanya error compiling mafi gitu ya guys ya Ada lagi nih yang import video ke timeline Tapi gak ada suaranya Ada juga video yang sudah di export Tapi gambarnya Ijo semua gitu guys ya Error gambarnya Dan mungkin masih ada lagi ya Yang lain yang terlalu banyak Jika disebutkan satu persatu Nah masalah ini Umum terjadi pada software editing Adobe Premiere Pro Masalah ini tentunya Menghambat pekerjaan kita guys Ngedit jadi gak lancar Bahkan berhenti Atau gak bisa ngedit sama sekali Gara-gara masalah-masalah ini Di video ini ya Kita akan kupas 9 faktor penyebab Adobe Premiere Pro Kita bermasalah Dan bagaimana cara mengatasinya Yang pertama Ya kita Masuk ke penyebab yang pertama ya Spek pada laptop atau PC Tidak ideal untuk menjalankan Software editing Adobe Premiere Pro Kita harus tahu Berapa sih Spek laptop yang ideal Untuk menggunakan software editing ini Gue jelasin disini Bahwa spek laptop yang ideal itu Untuk digunakan pada software editing Adobe Premiere Pro Adalah laptop atau PC Yang menggunakan RAM minimal 8GB Hard disk untuk menjalankan sistemnya Menggunakan SSD Hindari menggunakan hard disk HDD Untuk menjalankan sistemnya guys Akan tetapi untuk penyimpanan file-filenya Seperti foto atau video dan lain-lain Kita bisa menggunakan hard disk HDD Sebagai memori tambahannya Pastikan juga pada laptop atau PC Terdapat kartu grafisnya atau PGA ya Minimal 2GB Karena Adobe Premiere Pada penggunaannya butuh Menampilkan gambar-gambar Yang beresolusi dengan baik Secara visual Jika kalian memaksakan Untuk menjalankan Adobe Premiere Dengan spek di bawahnya Ya resikonya seperti yang Gue sebutkan di awal video tadi Solusinya bagaimana? Kalau sudah terlanjur Kalian wajib upgrade RAM-nya Menjadi 8GB ya Kalau di bawah 8GB Kalian wajib upgrade ke 8GB Dan melengkapinya dengan hard disk SSD Ya ini mau nggak mau ya Jika kerjaan edit kita ingin lancar Oke Kita masuk ke Faktor penyebab yang kedua guys Yaitu Versi Adobe Premiere Pro Yang diinstal Tidak kompatibel dengan Spek laptop yang dimiliki Adobe Premiere Pro Merupakan software Yang bisa dibilang Cukup berat dalam penggunaannya Pada perangkat ya So kamu harus cermat Dalam memilih versi Premiere Pro Yang akan diinstal Misal kamu punya laptop Dengan spek yang minimal nih Terus kamu install Premiere Pro Yang terbaru Atau versi 2022 ke atas Jangan heran Kalau saat kamu ngedit video Dengan menggunakan versi tersebut Terdapat salah satu Atau banyak masalah Seperti yang gue sebutkan Di awal video tadi Ya Walaupun editing yang dikerjakan Tergolong ringan Misal untuk durasi video 3 Atau sampai 5 menitan lah gitu ya Di poni ini pastikan Kamu konsultasikan terlebih dahulu ya Dengan ahlinya Sebelum kalian install Agar Premiere Pro Yang akan kamu install itu Cocok dengan spek laptop Yang kamu miliki Ya sebelum kita masuk Ke penyebab yang ketiga Oke di depan gue ini nih Ada sebuah produk bagus ya Namanya Aspal Emulsion Waterproofing guys ya Kalian wajib tau nih Aspal Emulsion ini adalah Pelapis anti bocor ya Yang fleksibel Yang sudah teruji kemampuannya Untuk melapisi permukaan-permukaan Agar tidak bocor atau rembes Aspal Emulsion ini Dirancang khusus Untuk melapisi berbagai tempat nih Seperti Dak atap rumah ya Dinding bagian luar bangunan Gedung Dan lain-lain Yang membutuhkan Perlindungan ekstra Dari cuaca panas Maupun hujan Apalagi yang Cuacanya ekstrim gitu guys Aspal Emulsion ini Sangat cocok Untuk diaplikasikan Pada talang-talang rumah Yang bocor guys Atap genting ya Atap beton Seng Asbest Genteng metal fasir Spandek Besi Dan tempat lainnya Yang sekiranya rawan kebocoran Aspal Emulsion ini Terdiri dari Beberapa pilihan guys Ada yang 1 kg ya Seperti ini Ada yang 5 kg Ada yang 20 kg Dan 25 kg Dan kami juga Melayani untuk Partai besar Ya jika rumah teman-teman Ada nih yang Atapnya Rumahnya bocor Atau talangnya bocor Teman-teman bisa gunakan ini ya Sebagai solusinya Silahkan rekomendasikan Produk ini pada keluarga Saudara atau teman kalian ya Kami hanya menjual Produk yang original guys Dan ada penawaran spesial nih Khusus untuk para subscriber channel ini Teman-teman bisa mendapatkan Potongan harga Jika teman-teman berminat Dengan cara Ya menyertakan Bukti subscribe-nya ya Pada waktu pemesanan nanti Ya harganya sangat terjangkau guys Nggak sampai 50 ribu Harga bisa Kalian cek di deskripsi ya Dan cara untuk memesannya juga Silahkan Cek di deskripsi Video ini ya Silahkan yang mau pesan Kalian lihat aja di deskripsi ya Oke Kita lanjut ke penyebab Yang ketiga ya Yang membuat Premiere Pro kita itu Error Yaitu Pastikan laptop yang kita miliki Memenuhi kebutuhan Projek kita Maksudnya disini adalah Jika pekerjaan editing kita Membutuhkan durasi video 30 menit ke atas Bahkan 1 jam lebih Ditambah penggunaan efek Yang begitu banyak ya Maka spek laptop yang kamu miliki Haruslah mumpuni Karena editing dengan kebutuhan Seperti itu Termasuk kategori editing berat Maka gunakan spek Yang RAM nya 16GB Atau identiknya setara Dengan laptop gaming Gitu ya guys ya Oke kita lanjut ke yang Penyebab yang keempat Yaitu terdapat Banyak file cace Atau file sampah Pada Premiere Pro Atau laptopnya Banyak file sampah Yang tidak kita hapus Terkadang Kita abaikan ya Ini bisa menyebabkan Kinerja laptop Menjadi berat So kita harus rajin Membersihkan laptop kita ya Maupun Premiere Pro nya Secara berkala guys Sering gitu ya Untuk cara membersihkan File cace atau sampahnya Kamu bisa Simak caranya berikut ini Oke Untuk membersihkan File cace Ataupun sampah Di Premiere Pro dan laptop Langkah awal adalah Kita di Premiere Pro ini Kita ke edit guys Ya Kemudian ke Free Fireance Dan Ke disini Media Cage Ya Klik media cage Nah Disini ada tulisan Delete Unuse Ya Hapus yang tidak digunakan Kita klik aja disini Kita klik ok Kemudian Kita Close Premiere Pro nya Nah Di kolom pencarian ini Kita ketikan Persen Tempersen Oke Kita klik Atau enter Bisa ya Nah ini adalah File-file cace ya guys ya Bisa kalian lihat ya Banyak sekali ini Sampah-sampah Gue ya Kebetulan ini belum pada Di hapus Oke langsung aja Kita ctrl A ya Untuk di block semua Klik kanan dan Delete Kemudian skip Oke Skip lagi Setelah itu udah Ya kita close Kemudian kita ke searching kembali Ya Kemudian kita ketikan run Kita klik Kemudian disini Kita ketikan Temp Nah Kita oke Nah ini juga File cace ya guys ya Banyak sekali ini Langsung aja kita Ctrl A Dan klik kanan Kemudian delete Disini kita continue Oke kita silang aja Kita silang Kemudian di kolom pencarian ini Kita ketikan run lagi guys Nah di run ini kita klik ya Kemudian disini kita ketikan Prefetch Kita enter Continue Nah ini juga sama Ada file-file sampahnya Banyak sekali nih guys ya Kebetulan udah lama Ini gak gue Hapus ya Lupa Oke ctrl A Seperti tadi Kemudian klik kanan Dan delete Kemudian di skip ya Skip aja Oke Silang Nah Untuk Membersihkan file cace Sampah di Premiere Pro tadi Ataupun di laptop Menurut gue Segini aja udah cukup ya guys ya Untuk membersihkannya Oke segitu aja Oke udah tau ya caranya Sekarang kita lanjut ke penyebab yang Kelima Yaitu Windows minta di update Nah Jika Windows yang kita pakai Sudah minta update Dan kita menundanya terus ya Terkadang kan kalau ada Update-an itu kita tunda-tunda aja Biarin aja lah Masih bisa ini gitu guys ya Tapi ini biasanya berimbas pada Aplikasi-aplikasi yang ada Pada laptop kita guys Salah satunya Aplikasi Adobe Premiere Yang kita miliki Walaupun tidak begitu signifikan Kita bisa matikan update-nya Namun lambat laun ini akan berpengaruh Pada kinerja Adobe Premiere kita Salah satu cara mengatasinya adalah Kita update ulang Windows-nya Sebagai catatan Bukan di install ulang Tapi di update ulang ya Bedakan antara update ulang Dan install ulang Oke Kita masuk ke penyebab yang ke-6 Yaitu Membiarkan Atau mengabaikan Garis merah pada timeline Saat kita Menambahkan efek tertentu Di Premiere Pro Biasanya Garisnya itu berubah Menjadi merah guys Hal ini bisa menyebabkan Playback pada video Jalannya itu patah-patah Gak lancar gitu ya guys ya So kita harus hilangkan nih Garis merahnya Dengan cara Klik pada tab sequence ya Kemudian Pilih render effect Into out Maka Garis merahnya Hilang Dan videonya Akan lancar kembali Oke Lanjut Lagi ke penyebab yang ke-7 Yaitu Tidak meng-comfort video Terlebih dahulu Khususus untuk wine ini Berlaku pada spek laptop Yang minimum ya Untuk menjalankan Adobe Premiere Terkadang Premiere Pro Tidak merespon Saat kita memasukkan Beberapa video Yang kapasitasnya terlalu besar Jadi langkah yang bisa Kita lakukan adalah Meng-convertnya terlebih dahulu Atau meng-compressnya ya Ke resolusi di bawahnya Agar kinerja Premiere Pro Menjadi ringan Kita lanjut lagi Ke penyebab yang ke-8 Yaitu RAM atau harddisknya bermasalah Nah guys Ini adalah Poin yang menurut gue Paling berpengaruh Terhadap Errornya Premiere Pro Banyak yang tidak menyadari Jika error yang muncul di Premiere Pro Penyebabnya adalah Yang satu ini Kalau nggak RAMnya yang bermasalah Ya harddisknya yang bermasalah Premiere Pro Sering terjadi crash ya Premiere Pro Sering nge-lag Sering ya nge-lagnya itu Bahkan ngeheng Nggak bisa diapa-apain Diklik-klik Nggak bisa gitu guys ya Premiere Pro Kadang not responding Export yang loadingnya Berhenti Nggak gerak-gerak Di situ-situ aja Stuck gitu ya Bahkan terjadi blue screen Yang eroknya itu Ada di poin ini guys Kita flashback dulu Laptop atau PC Yang kita miliki Jika penggunaannya Sudah lebih dari 3 tahun Maka kita bisa mencurigai Bahwa penyebab errornya Premiere Pro Bisa disebabkan Karena Dua hal ini ya guys ya Yaitu Kerusakan RAM Ataupun harddisknya Yang bermasalah Bagaimana cara mengatasinya Jika terjadi masalah seperti ini Kita jangan langsung Mengganti dulu Harddisknya atau RAMnya Masih ada cara yang cerdas Yang bisa kita lakukan guys Caranya adalah Kita install ulang Windowsnya Kemudian Pada proses penginstalan Dengan kata lain Kita format harddisknya Menggunakan Windows Perlu dicatat Sebelum kita menginstal Windows Pastikan file-file penting Sudah kita pindahkan Terlebih dahulu Ke penyimpanan Berupa place disk Atau bisa menggunakan HP yang memorinya besar Setelah proses penginstalan selesai Kita install lagi Premiere Pro nya Dan Lancar jaya Jika kalian menggunakan Cara itu Insya Allah Bagus guys ya Premiere Pro nya Lancar kembali Oke ada kejadian nih Ada yang sudah install Ulang Windows Tapi Premiere Pro nya Masih bermasalah Menurut pendapat gue Mungkin pada saat install Windows Dia tidak sekaligus Memformat harddisknya Sampai bersih Atau nol Yang terhapus itu Cuman di disk C nya Ya Sistemnya gitu ya Sedangkan disk D nya itu Tidak terhapus Karena untuk memformat harddisk Secara keseluruhan Cukup merepotkan Setelahnya guys Kita harus install kembali Aplikasi-aplikasi Yang kita butuhkan Oke selanjutnya Kita masuk pada penyebab Yang terakhir Atau yang ke sembilan Yaitu Asal dalam mendownload Software Adobe Premiere Pro Usahakan mendownload Software editing ini Gunakan link download Yang terpercaya guys Karena tidak semua link Yang kita temukan Filenya lengkap Saat di install Ini yang menyebabkan Premiere Pro nya Terkadang gagal Dalam instalasi Atau error Saat menjalankannya Untuk mendapatkan Link download terpercaya Ya Salah satu caranya Kita bisa masuk ya Di grup-grup Media sosial Khususus yang membahas Seputar Adobe Premiere Pro ya Akan tetapi Jika kita cukup budget Kita bisa menggunakan Yang original saja Dan ini adalah Cara yang paling aman guys Ya Sudah panjang lebar nih ya Gue jelaskan Sembilan faktor Yang menyebabkan Premiere Pro Terjadi error Jika ada pertanyaan Seputar Adobe Premiere Pro Dan seputar laptop Silahkan kalian ketikan ya Di kolom komentar Semoga video ini Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!